ini tanaman hias sirigading silver teman-teman ini tumbuh ya di atas pohon dan di atasnya ada tanaman hias pakis kadaka dan sangat banyak sekali ada monastera disana ini termasuk herba juga katanya obat sakit perut ya kang ya seperti ini daunnya dan pohonnya mana pohonnya ini dan disini cukup banyak tanaman hias banyak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi di channelnya Muhammad Ajib seperti biasa teman-teman kali ini berburu-buru tanaman hiasnya ya sembari oke teman-teman nanti saya ceritain sambil berjalan dan kami mohon dukungannya kepada teman-teman atau sahabat dimana pun berada agar kami lebih semangat lagi agar kami selalu bisa menjanjikan video-video terbaru dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa juga teman-teman nyalakan tombol nutrisnya oke jadi seperti ini teman-teman kali ini memang fokusnya kita bukan mencari tanaman hias ya tapi kita disini ada acara ada acara atau tradisi setahun sekali ya menyambut bulan suci romadon yaitu membersihkan atau gotong royong membersihkan makam ya atau kuburan yang sudah banyak tumbuh-tumbuhan liar yang hidup di sini di atas-atas kuburan itu jadi kami bersihkan ya di warga-warga kampung ini kami selalu gotong royong setiap satu satu tahun sekali alhamdulillah teman-teman ini sudah bersih seperti ini dan disana juga masih banyak ya warga yang sedang membersihkan kuburan atau makamnya ya jadi ini tidak masing-masing teman-teman kami gotong royong itu semua semua yang kami bersihkan itu bukan cuma tidak keluarga kami yang sudah tiada ya atau sudah meninggal ini kami gotong royong jadi semua semua yang kita bersihkan rumputnya kita tidak pilih-pilih gitu ya teman-teman dan disana dan ini nah itu kuburan kakek ya kakek saya dan nenek saya disana dan disana juga ada kuburannya bibi bibi saya dan keponakan saya juga disana kakek saya kuburan kakek saya disana di atas kita doakan teman-teman kita doakan bersama mudah-mudahan yang sudah papat nih ya atau sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan jadi teman-teman memang sebenarnya kalau sebelum kita masuk ke TPU atau ke pemakaman itu ya kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Yahalikubur baru kita doakan ya sahadat salawat kita salawatan kita doakan juga yang sudah meninggal dunia ya kita doakan supaya diterima di sisi Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan dimapan dari segala semua dosanya ya semoga ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman jadi disini kami Alhamdulillah ini sebelum naik ke atas teman-teman ada bibi bibi saya disana ada bija sama entah ya dan disini teman-teman ternyata di TPU ini atau di pemakaman ini sangat banyak tanaman hias seperti ini sirih gading silper ini tanaman hias sirih gading silper teman-teman ini tumbuh ya di atas pohon dan di atasnya ada tanaman hias pakis kadaka dan sangat banyak sekali ada monstera disana oke teman-teman ikut terus saya akan naik ke atas ya dan disana ada Kang Sita disana ada Pak Ustad Keisita Almutakin dan Pak Ustadz Jaya dan Pak Ustadz Amuy dan ada Pak Ustadz juga Ustadz Leman paman saya ya kalau di kampung ini kalau di panggilannya itu Akang Akang itu Ustadz gitu teman-teman ya oke kita akan parangin cuman itu para kesepuhan atau para Ustadz ya Pak Ustadz-Ustadz Alhamdulillah sedang kumpul gak tahu itu ada apaan itu di atas lagi makan-makan apaan itu di atas ya mungkin coba kita lihat ayo parangin teman-teman oke teman-teman di kampung Cigelung di desa Wirajaya Kejamatan Jasinga Kabupaten Bogor nah seperti ini dan disini ada para kesepuhan para sesepuh ada Ustadz Kayisita Mutakin dan Kayi Jaya Alhamdulillah para kesepuhan dan Kayi Pak Mui juga ya ada dan Pak Ustadz Leman paman saya hadir Alhamdulillah teman-teman ini kita sambil mencari tanaman hias ya gak apa-apa ya Alhamdulillah ada Kak Ocik Kajuk ada Pak RT Ohil dan ini Pak Ustadz ini teman-teman sedang apa nih Kang ini buat apaan Kang Lampenik teman-teman kata Pak Ustadz ini ya kata Kang Sita tuh ini Lampenik herbal buat herbal anti-manclap anti-manclap teman-teman kata Pak Ustadz ya Alhamdulillah ini dimasukin ke mensok ke Youtube gak apa-apa ya Kang Alhamdulillah teman-teman sudah dapat izin kata Pak teman-teman kita pecanda ini kata Pak Ustadz Alhamdulillah sudah dikasih izin boleh dimasukkan ke ke Youtube gitu ya kita sambil mencari tanaman hias dan ini teman-teman seperti ini buahnya ya Nilam peni kata Pak Ustadz ya seperti ini ini termasuk herba juga katanya obat sakit perut ya Kang ya obat mencret Alhamdulillah teman-teman nah seperti ini bentuknya teman-teman seperti ini daunnya dan pohonnya mana pohonnya ini kato wah masya Allah teman-teman nah pohonnya bisa kalit buahnya teman-teman cuma ada di sini doang kan oh iya iya gak ada teman-teman sangat mau poin sangat mau poin ya Kang banyak masyarakat ini teman-teman saya juga mau mencicipi ini satu gimana rasanya teman-teman asamnya asamnya ada manisnya ada teman-teman kita lanjut teman-teman ya saya juga bawa harit kalau orang sungai binang kita akan babat ada Pak RT Aset Pak RT nyari tanaman hiasnya Pak RT ada Pak RT apa-nya tanaman hiasnya ada ada Bismillahirrohmanirrohim teman-teman ada Pak Kubil ada Pak RW nya juga ada ya Alhamdulillah kita babat Bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kata Pak Kubil subrek teman-teman seperti ini teman-teman jadi di tradisi di kampung kami ini setiap mau menyambut bulan suci Ramadan selalu ada pembersihan atau apa ya pokoknya biar caang gitu menjadi kurang sunda biar bersih nah seperti ini ya dan kami sudah biasa kalau masalahnya ang-menyaangan dan kami sudah mencari 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 pancin pancin istirahat bapak asim juga YouTube ini buat dimasukin mencari tanaman hias sambil Pak kubil Pak kubil mopo gotong royong teman-teman tuh Bapak HR PRT Alhamdulillah nih teman-teman Alhamdulillah pakai RT nemu tanaman hias nih cakep banyak banyak tuh teman-teman di pohon di pohon di pohon apa ini sport itu kebawah seperti ini teman-teman posisinya kalau PTU di kampung ya mau di atas teman-teman banyak namanya kilo kilo dendron ini teman-teman ini mohon maaf kalau berisik teman-teman ya dan disini cukup banyak tanaman hias medium medium ya ini sudah bolong-bolong tapi ini mungkin termasuk janda bolong juga teman-teman nah ini sangat banyak disini ya cukup unik cukup banyak-banyak ya oke kita lanjutkan lagi teman-teman kami sudah bekerja semaksimal mungkin dan Alhamdulillah sudah kalau orang sudah bilang sudah hampir beres kita sudah usahakan semaksimal mungkin agar TPU ini atau pemakaman ini sangat bersih ya minimal kita enggak apa ya enggak misalnya kalau orang bilang enggak ingis gitu enggak takut ada ular gitu kan harus bersih soalnya ini menyambut menyambut bulan suci Ramadan bulan penuh berkah yang penuh bertahan ya macam ya kita teman-teman mungkin sekedar video kali ini ya semoga video ini bermanfaat salam suka selalu dimanapun teman-teman atau sahabat berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati